Pemirsa seperti tahun-tahun sebelumnya, PT Indo Bali Gas Group dengan tulus dan ikhlas kembali menggelar acara rutin tahunan yakni buka puasa bersama dan santuni seribu anak yatim lintas agama beserta kaum duafa seluruh Bali. Selain anak-anak dari berbagai panti asuhan sebalik, kegiatan tersebut turut dihadiri para pemulung, tukang parkir, para pedagang kaki lima, dan elemen masyarakat lainnya yang diajak berbagi kasih. Acara yang digelar owner PT Indo Bali Gas Group, Haji Yahya Al-Zubayedi bersama Dewi Supriyani yang juga menggandeng via BNNK, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung ini, berlangsung meriah dan penuh suasana kebersamaan, rasa persaudaran serta semangat toleransi karena tak hanya dihadiri warga muslim tetapi juga umat lintas agama. Dewi Supriyani mengatakan buka puasa bersama anak yatim ini sudah rutin dilaksanakan sejak tahun 2006 lalu. Istimewanya, dalam buka puasa bersama yang diselenggarakan ini adalah tidak hanya mengundang anak yatim muslim, namun juga mengundang elemen lintas agama. Selain anak yatim, diundang para kaum duafa seperti pemulung, tukang parkir, dan penyandang disabilitas. Kami kumpul di sini dalam rangka buka puasa bersama, tidak hanya anak yatim muslim saja, di sini lintas agama, ada anak yatim Hindu, Kristen, dan Islam. Dan semua kaum duafa, itu ada pemulung, tukang parkir, anak-anak. Sementara itu, Haji Yahya al-Zubaidi mengatakan, buka puasa bersama ini merupakan bentuk dari kepedulian terhadap anak-anak yang tidak mampu. Selain itu, kegiatan tersebut menunjukkan, manusia sebagai makhluk sosial memiliki dua sisi tujuan, yakni memberikan motivasi kepada pengusaha bahwa masih ada saudara-saudara yang masih memerlukan sentuhan dan uluran tangan. Sisi lainnya adalah membagi rezeki yang telah didapat selama ini, yang menambahkan dalam kehidupan ini harus terus menunjukkan cinta kasih kepada sesama manusia. Perlu sentuhan, masih perlu uluran tangan, bahwa dalam kehidupan itu kita harus menanamkan satu cinta kasih. Kemudian ada sesuatu pesan, ada sesuatu rezeki dari Tuhan yang mahasiswa Allah SWT yang dititipkan melalui kita, yang untuk disalurkan. Jadi di sini kita tidak harus muslim, tetapi semua Allah SWT, semua makhluk Tuhan. Jadi kita, cinta itu kita serahkan masing-masing. Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengapresiasi buka puasa bersama ini. Menurutnya, jika hal seperti ini bisa dilakukan semua orang, kemiskinan bisa dikurangi. Banyak amanah mulia, amanah mulia yang dilakukan oleh keluarga Ibu Ani ini dan kami selaku pemerintah DPRD Badung sangat memberikan apresiasi tentang hal ini. Nah kalau ini bisa dilakukan oleh semua orang, maka yang disebut dengan kekurangan, kemiskinan itu akan bisa diangkat. Apalagi Ibu Ani ini bisa memberikan peran yang positif ya, membantu UMKM, mikro, usaha kecil ini, ini sangat membantu masyarakat. Buka puasa bersama ini juga mengganding UMKM seperti pedagang bakso dan pedagang-pedagang makanan kecil lainnya untuk menyajikan hidangan buka puasa. Jayaku Sumabali TV